Dunia entertainment memang terkenal dengan jam kerjanya yang tidak menentu. Setiap orang yang terjun ke dalam dunia yang satu ini memang harus mempersiapkan diri baik secara mental maupun fisik. Untuk menghadapi tekanan pekerjaan yang mewajibkan setiap orang selalu profesional dalam bekerja. Tidak hanya berlaku bagi mereka yang bekerja di belakang layar, hal serupa pun ternyata juga dihadapi oleh para selebriti yang terkadang juga harus mengabaikan kondisi kesehatan mereka demi memenuhi tuntutan pekerjaan. Tidak sedikit pula dari mereka yang jatuh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Seperti yang belum lama ini dialami oleh Prili Latukonsina, akibat sibuknya jadwal kegiatan syuting, Prili terkadang harus mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit. Namun siapa sangka hal ini justru membuatnya terserang penyakit radang lambung yang cukup serius hingga membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Pertama sih awal sakit perut ya, aku merasa sakit perut dan aku merasa itu kayaknya asam lambung biasa deh karena kan aku memang ada rasa semambung. Terus aku tahan, aku diemin selama lima hari. Parah banget sih emang. Aku diemin selama lima hari, di hari kelimanya ini sakit banget. Terus akhirnya periksa. Diperiksa dikasih tindakan, disuntik sama dokter untuk nurunin asam lambungnya. Ternyata masih sakit juga. Akhirnya perlu dirawat dan perlu dicek, perlu diendoskopi. Makanya dicek dalamnya gimana, ya ternyata ada radangan di lambung gitu. Keseringan minum painkiller. Keseringan minum obat penghilang rasa sakit. Ya di stops dulu sih penggunaan painkiller yang secara berlebihan gitu. Sama mungkin aku kan kalau syuting makannya suka nggak teratur, suka telat gitu. Padatnya kegiatan di dunia entertainment juga sempat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan Aliando Sharif. Dirinya sempat harus dilarikan ke rumah sakit akibat terserang radang tenggorokan akut yang juga diindikasikan bisa mengarah kepada penyakit tipes. Kena dehidrasi sama radang tenggorokan akut atau infeksi radang tenggorokan. Jadi belum bisa nyanyi selama seminggu atau dua minggu ini. Dokter sih yang nyalanin, katanya disuruh istirahat karena mau masuk tahap tipes gitu. Iya sih, yang pasti seminggu ini jadwal semua di pending sih. Kata dokter juga, ini ada stresnya juga, pikiran juga. Karena masih banyak proyek yang belum keluar kan. Yang kemarin nggak selalu keluar tapi di pending sempat bulan. Ya mungkin seminggu ini ya, katanya disuruh istirahat, refreshing up, mikir macam-macam. Jika Aliando hanya sempat terkena gejala tipes, berbeda halnya dengan yang terjadi kepada Reza Rahadian. Pada pertengahan tahun lalu, ia pun harus dirawat di rumah sakit di mana dirinya dinyatakan terserang penyakit tipes. Akibat kesibukannya yang harus jalani syuting bolak-balik dua benua. Masuk rumah sakit itu Senin malam, on and off keluar masuk, kemarin udah nggak kuat gitu. Dan hasil syuting juga saya lihat mukanya Reza udah cukup drop. Kemarin double test semua, udah pasti tipes. Nah tadinya dokter khawatir DBD, kalau itu kan lebih rawan. Saya tuh sebenarnya orangnya tuh nggak pernah, alhamdulillah jarang sekali sakit gitu. Dan kalau sakit yang biasa, saya tuh lawan banget. Dan menurut saya, saya masih bisa, masih bisa, masih bisa. Jadi saya pikir, terus tiba selesaiin aja lah Pak. Jadi saya rotot gitu. Karena saya ngerasa juga kebelum yang terlalu, ah gimana banget gitu. Tapi akhirnya saya harus mengakui bahwa mungkin memang capean gitu. Dan kondisinya lagi menurun. Perubahan suhu, makanan. Mungkin saya juga ada salah makan di manapun itu. Saya mungkin lagi break atau apa. Menyandang gelar sebagai diva Indonesia, Rosa memang tidak ingin mengecewakan para penggemarnya maupun membatalkan kontrak kerja. Seperti halnya, pada tahun 2014 lalu, wanita yang kini berusia 38 tahun tersebut, ternyata tetap tampil di atas panggung meskipun dirinya sedang terserang penyakit tipes. Hari pertama sih saya kerja. Kemarin baru keluar dari rumah sakit, terus yaudah ini hari pertama, jadi agak-agak masih kelainan. Gitu deh, penyakitnya jadinya cepat kambuh gitu. Saya masuk UGD jam setengah 3 pagi. Habis itu, di situ jam 4 sore di kamar langsung di make up-in. Tapi ya, namanya juga udah kontrak dan udah jadi pekerjaannya, jadi infusnya dicopot dulu. Kembalik malamnya jam 10 udah di rumah sakit lagi, masuk rumah sakit lagi, infus lagi. Dengan kesibukannya yang padat di dunia entertainment, setahun kemudian Rosa kembali harus diopnama di rumah sakit akibat terserang penyakit yang cukup parah. Dan seperti halnya pada tahun 2014, Rosa ternyata berusaha untuk sejenak menyempatkan diri keluar dari rumah sakit demi memenuhi tuntutan kontrak pekerjaan. Namun sayang, kondisinya ternyata cukup parah yang akhirnya membuat dirinya mau tidak mau jalani bedrest terlebih dahulu. Pedangdut Indul Daretista pun sempat membuat kehebuhan tersendiri pada Oktober 2016 lalu, di mana dirinya harus dilarikan ke rumah sakit saat dirinya sedang mengisi acara di salah satu stasiun televisi. Melalui akun media sosialnya, ia membeberkan bahwa dirinya terserang penyakit infeksi saluran kemih, lantaran dirinya kurang minum serta kerap menahan buang air kecil. Kali ini saya bentar lagi mau USG, mau ada tindakan dari dokter, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, dan bisa beraktifitas kembali. Buat semua yang sudah mendoakan aku, makasih banyak. Jangan lupa kalian jaga kesehatan buat ibu-ibu, buat para wanita jangan lupa banyak minum, terus jangan lupa juga makan yang teratur. Jangan naik pipis kayak saya ya, jadi sakit pipisnya berdarah. Oke semua terima kasih doa anakku sebuah ya. Demi memberikan penampilannya maksimal sekaligus profesional, para selebriti juga terkadang mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Seperti yang sempat dilakukan oleh ilusionis Demian Aditya pada pertengahan tahun 2015 lalu, pria yang kini berusia 37 tahun tersebut harus membahayakan keselamatan dirinya sendiri saat ia mencoba memecahkan rekor dunia, meloloskan diri dari semen setelah 50 jam berada di dalamnya. Sesaat setelah melepaskan dirinya, ia tampak baik-baik saja, namun hanya berselang sesaat, ia langsung terjatuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit demi mendapatkan pertolongan intensif. Saya sih ngerasainnya sih sudah 80% ya, saya ngerasainnya, cuman tinggal persendian yang memar-memar aja, jalan masih belum bisa normal, maksudnya masih terbata-bata, jadi pada saat setiap napak kaki itu, tumit itu masih sengilu, pergelangan kaki, yang poinnya dari pinggang ke atas sih sudah 100%, pinggang ke bawah yang masih 80 lah. Jadi paha nih, makanya paha kiri saya ini yang paling crucial, karena mungkin bebannya kemarin berat di sini kan, pada saat saya duduk, ini kan betonnya segini kan, ini turun ke bawah, ini paha kiri, karena tadi setelah di terapi, ternyata yang benar, paha kirinya yang paling kemarin, terus pergelangan kiri-kanan, karena berat juga, terberat gitu kan kemarin. Ini cuman udah, kan di kondisi kakinya sih, udah kelihatannya udah oke, dibandingkan kemarin, saya pun kaget pas ngeliat buset, kaki siapa nih?